Saya sedang berada di kota batu, kota yang kini menjadi kota wisata edukasi, rumah bagi paradis-paradis buatan manusia yang gampang diakses, dan bisa jadi hiburan untuk keluarga. Ini adalah sesuatu yang baru dan pertama di Indonesia, musium tubuh. Ya, itu adalah replika otak manusia yang beratnya 700 kilogram. Di buka akhir tahun 2014 lalu, musium ini jauh dari kesan membosankan. Ya, seperti namanya, semua yang ada di sini adalah tentang tubuh kita sendiri. Oke, mari kita lihat dalamnya pabrik tercanggih di dunia. Ini bulu hidung ceritanya. Jadi di sini kita bisa merasakan sensasi masuk ke dalam tubuh. Dan semuanya di sini dibuat berkali-kali lipat, mungkin bisa 100 kali lebih besar daripada ukuran aslinya. Seperti ini, sekarang saya mau masuk hidung. Jadi begini ya, rasanya jadi upil ya. Dan pastinya ada informasi tentang cara kerja masing-masing organ. Seperti cara hidung mendeteksi bau. Nggak lupa juga dengan fakta-fakta menariknya. Ada 13 zona bagian tubuh di sini. Dan semua bagian tubuh akan diperbesar setidaknya 100 kali lipat dari ukuran aslinya. Jadi kamu bisa rasain seperti apa rasanya ada di dalam mata, pembuluh darah, lambung, sampai usus besar. Ngapain mas? Kan jadi VSS. Kan gini kan kalau jadi VSS? Iya. Pelan-pelan, lewat usus besar, gini kan? Bermain sambil belajar, nggak apa-apa dong. Ini bahaya ini. Dan ternyata semua orang punya. Tinggal tergantung bagaimana telah hidup, jadi dia akan bereaksi atau nggak. Tapi yang jelas, ini kanker yang ada di usus besar. Dan semua orang punya. Bahaya ini. Dengan informasi tentang setiap bagian tubuh, setidaknya kita bisa jadi lebih sadar untuk merawat kesehatan tubuh masing-masing. Selain ada wahana interaktif, ada juga pemeriksaan gratis di museum tubuh ini. Oke, bukan dokter gigi. Pemeriksaan gratis yang saya maksud ya kayak gini. Dilakukan oleh perawat dan dokter-dokter di sini. Dan ada satu lagi yang spesial di sini. Terima kasih banyak mas. Luar biasa itu pengalaman yang benar-benar berbeda sih. Terima kasih mas. Jadi sayang banget kamera nggak boleh masuk di dalam. Tapi di dalam ini ada, inilah satu-satu ruangan yang tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang yang di bawah umur 18 tahun. Pada dasarnya semua yang ada di sini tuh boleh diakses dari untuk keluarga. Tapi cuma ini doang yang nggak bisa. Karena di ruangan ini tuh ada cadaver. Cadaver itu kurang lebih bentuknya kayak begini. Hanya bedanya menggunakan manusia asli yang diawetkan. Untuk kepentingan pendidikan tentunya. Jadi di dalam tuh, apa ya, ototnya dibuka. Ah, gitu lah. Pokoknya ini cuma ada di sini nih. Di Indonesia, cuma ada di sini. Jadi kalau mau lihat, come and see it for yourself. Tujuan berikutnya, Museum Angkut. Ribuan jenis alat transportasi dari segala jaman ada di Museum Angkut ini. Termasuk berbagai jenis angkutan khas Indonesia. Semuanya untuk menghargai orang-orang yang menciptakan alat-alat transportasi di dunia. Dan hampir semuanya masih berfungsi lho. Beberapa kendaraan ini dititipkan atau didapat dari kolektor kendaraan pasif dan mewah. Wah, pokoknya paradise banget lah nih. Dan emang, kalau udah lihat mobil-mobil keren, bawaannya pengen foto dan dibawa pulang. Aduh, aduh, aduh. Eh, perlu kerja berapa? Untuk bisa punya ini semua. Tapi Museum Angkut isinya gak cuma kendaraan aja. Kalau saya sih seneng banget ya sama otomotif. Tapi kalau emang posen, kita banyak banget opsinya disini. Kita bisa main beginian. Kita bisa main gitu. Kita bisa begini. begini. Bisa foto-foto kayak gini. Bisa ngobrol kayak begini. Ada banyak zona di museum yang luasnya 3,8 hektare ini. Kebanyakan berdasarkan negara asal dari kendaraan tersebut. Benar-benar fantastis. Dan ini jadi musim transportasi terbesar di Asia. Dan pada saat ini saya udah melupas sama mobil-mobil ini. Karena rasanya emang udah keliling dunia. Jadi, apa ya? Pokoknya masang kita tuh benar-benar jatuh bawa kemana-mana. Melihat kendaraan. Main-main ke tempat-tempat lain. Saya punya rata. Istana Buckingham Inggris aja ada disini. Wah, okelah. Gokil, gokil. Angat. Akhirnya bisa duduk juga. Dari tadi teman-teman gak sempat duduk. Emang semua sport tuh menarik. Gimana sih? Dan tempat ini tuh bukan cuma buat untuk pecinta otomatif aja. Kita bisa mencari ilmu pertahuan. Bisa belajar. Bisa foto-foto. Bisa pacaran. Bisa makan. Apa saja bisa semuanya deh. Jadi emang, kalau menurut saya sih. Ini emang Verdes yang layak banget untuk didatengin. Ya gak, men? Sorry to keep you waiting. Eh, men. Gahanes, maaf. Gimana-gimana tadi? Ketemu point lagi bisa disini kan? Kota Batu emang bener-bener istimewa dengan segala paradise-nya. Baik yang alami, sampai surga buatan manusia. Dan ini membuktikan bahwa Kota Batu adalah salah satu surga Indonesia. Dan ini membuktikan bahwa Kota Batu. Terima kasih telah menonton!